Intro Jumpa kembali bersama saya Pendeta Esra Soro dalam program Suara Pemirsa. Program yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Pemirsa seputar Iman Kristen. Dan kami berterima kasih untuk setiap saudara yang sudah mengirimkan pertanyaan-saudara kepada kami yang akan kami jawab. Dan kami tetap membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh Pemirsa yang mempunyai pertanyaan atau kesulitan memahami Iman Kristen. Atau saudara membaca Kitab Suci Kristen dan ada hal-hal yang tidak saudara pahami, jangan takut, jangan ragu. Kirimkan pertanyaan saudara dan kami pastikan akan menjawab setiap pertanyaan saudara dalam program Suara Pemirsa ini. Dan baik saudara-saudara pada hari ini ada sejumlah pertanyaan yang akan saya jawab yang sudah masuk dari saudara-saudara. Ada pertanyaan yang pertama, ini tidak dicantumkan namanya. Bertanya, apa yang istimewa dengan kepercayaan Kristen? Saya pikir semua agama pada dasarnya mengajarkan hal yang sama. Saudara, kalau saudara pikir semua agama mengajarkan hal yang sama, saudara salah. Memang kalau bicara soal praktis, itu memang ada banyak kesamaannya. Tetapi tidak bisa mengatakan semuanya sama. Dalam hal-hal yang praktis pun antar agama itu bisa mengajarkan hal yang berbeda. Misalnya, kawin itu boleh berapa istri atau berapa suami. Poligami atau monogami. Ada agama yang mengajarkan bahwa boleh mempunyai istri lebih dari satu. Tapi kekristianan misalnya tidak boleh. Itu dosa. Hanya boleh mempunyai istri satu atau suami satu. Kecuali mati, boleh kawin lagi. Nah, dalam hal itu kan beda. Kita tidak boleh bunuh orang. Tapi bolehkah bunuh binatang? Ada agama yang mengatakan tidak apa-apa, bunuh binatang tidak apa-apa. Tapi ada juga agama yang tidak boleh bunuh binatang. Jadi itu kan hal-hal praktis. Dalam hal-hal praktis saja sudah berbeda. Tidak sama. Walaupun memang ada banyak kesamaan. Tapi kalau kita mulai masuk pada area doktrinal, area ajaran. Maka saudara akan melihat bahwa agama yang satu, ajaran agama yang satu, doktrin agama yang satu dan agama yang lain. Itu bukan cuma berbeda saudara. Tapi bertentangan. Kalau berbeda, mungkin saja dua-dua bisa sama-sama benar. Tapi kalau sudah bertentangan, secara logis tidak mungkin dua-dua sama benar. Salah satu harus salah. Salah satunya benar. Misalnya saudara, kalau ada agama satu mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu pribadi. Tapi ada agama lain mengatakan bahwa Allah itu bukan pribadi. Bagaimana mungkin Allah itu berpribadi dan Allah itu bukan pribadi bisa benar bersama-sama? Tidak bisa. Kalau Allah itu pribadi itu benar, maka yang bilang Allah bukan pribadi itu salah. Kalau yang benar itu adalah Allah bukan pribadi, maka yang bilang Allah itu berpribadi itu pasti salah. Ada agama yang percaya dan neraka. Ada agama yang tidak percaya dan neraka. Mana mungkin dua-dua sama-sama benar? Kalau neraka ada, yang ini benar, yang ini salah. Kalau neraka tidak ada, yang ini benar, yang ini pasti salah. Ada agama yang percaya ada kebangkitan orang mati. Tapi ada agama yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Kalau ada kebangkitan orang mati, ini benar, ini salah. Kalau orang mati tidak bangkit, ini benar, ini salah. Tidak mungkin semua sama-sama benar saudara. Karena itu kalau saudara mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang sama, menurut saya saudara salah. Saudara perlu mempelajari atau terus menelusuri ajaran agama-agama. Saudara akan melihat, ada begitu banyak perbedaan, ada begitu banyak pertentangan. Nah, kalau saudara tanya, apa istimewanya iman Kristen? Apa istimewanya agama Kristen? Saudara, kalau kita membahas soal istimewanya Kristen, ini terlalu luas, saudara. Kekristenan mempunyai keistimewaan di dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal ada begitu banyak keistimewaan. Saya mau menyebutkan beberapa keistimewaan. Yang pertama itu adalah dalam konsep Allahnya. Konsep Allahnya itu unik. Mengapa unik? Karena Kristen percaya yang namanya doktrin Allah teritunggal. Saudara cari di seluruh agama. Tidak ada konsep seperti ini. Saudara akan menemukan agama-agama yang percaya Allah itu tunggal secara mutlak. Satu Allah, satu pribadi. Tapi saudara juga akan menemukan agama, terutama agama-agama kuno, yang mempercayai politis, ada begitu banyak Allah. Atau tritesim, ada tiga Allah. Tapi saudara, kekristianan berada di tengah-tengah duanya. Di satu sisi, ada yang percaya tunggal mutlak, ada yang percaya tritesim, atau juga percaya ada banyak Allah. Tapi kristenan ada di tengah-tengah. Yaitu Allah tritunggal. Allah yang esa di dalam pribadinya, Allah yang esa di dalam hakikatnya, tetapi tiga di dalam pribadinya. Yaitu pribadi bapak, pribadi anak, dan pribadi roh kudus. Nah, itu dari sisi Allah. Dari konsep Allah, itu keunikan kristen. Kedua saudara, Toko utama di dalam kekristianan itu unik. Dan toko utama di dalam kekristianan itu adalah Yesus Kristus dari Nasaret. Dan toko ini unik, tidak ada duanya. Mengapa saudara? Karena kristen percaya, dia itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan manusia yang diangkat jadi Allah. Bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Tidak ada orang kristen yang ngaur, yang percaya bahwa manusia bisa membuat seorang manusia jadi Tuhan, jadi Allah. Tidak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia, Tuhan jadi manusia, apa sukarnya? Karena itu kristen percaya bahwa Tuhan atau Allah menjadi manusia menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, lalu diberikan nama Yesus Kristus. Tapi karena Allah itu mempunyai sifat tidak bisa berubah, tidak bisa berhenti jadi Allah, tidak bisa stop jadi Allah, tidak bisa pensiun jadi Allah, maka pada waktu dia menjadi Allah, itu Allahnya tidak hilang. Dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia menjadi sama dengan kita. Tapi tanpa kehilangan kealahannya. Karena itu maka, kalau dia Allahnya tidak hilang, lalu sekarang dia ambil kemanusiaan, maka dia menjadi Allah manusia. Nah dia menjadi Allah manusia, maka kadang-kadang, dia Allah manusia, tapi ada dalam satu pribadi. Satu pribadi hanya punya satu kesadaran. Karena itu maka, dia tidak bisa kealahan dan kemanusiaan muncul bersama-sama. Kadang-kadang kealahannya muncul, kadang-kadang kemanusiaannya muncul. Kalau kealahannya muncul, dia bisa berbicara sebagai Allah, dia bisa bertindak sebagai Allah, atau sifat-sifat kealahannya muncul. Tapi kalau kemanusiaannya muncul, maka dia bisa berbicara, atau dia bisa bersikap, atau dia bisa mengalami yang dialami oleh manusia. Misalnya, pada waktu orang membawa orang lumpuh kepada dia dalam Markus Pasal 2, begitu dia lihat orang lumpuh itu, dia berkata, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu orang Yahudi berkata, siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa? Lalu dia bilang, di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berarti dia berkuasa mengampuni dosa. Kita tanya, manusia mana yang bisa berkuasa mengampuni dosa? Begitu jalan di lautan, di danau, begitu laut danau bergelora, dia bilang, diam tenanglah, badai, semua tenang. Manusia mana bisa terdukan ini? Hanya Allah yang bisa lakukan itu. Itu kealahannya. Tapi kadang-kadang kemanusianya keluar. Lalu dia bilang, aku haus. Lalu laparlah Yesus. Yesus pun menangis. Yesus tidur. Itu kemanusiaannya. Nah, kalau begitu dia Allah manusia. Kebanyakan orang, non-Kristian, atau bahkan orang Kristen juga, bingung tentang hal ini. Karena apa? Mereka menggunakan kemanusiaannya untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Atau juga orang menggunakan kealahannya untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Begitu membaca Yesus, makan. Lalu mereka berkata, masa Allah kau makan? Bukan. Yang makan itu manusianya. Allah tidak perlu makan. Kalau mereka membaca, Yesus tidur, Allah kau tidur. Itu salah. Kenapa? Karena menjadikan data-data tentang kemanusiaannya untuk menyangkali kealahannya. Nah, tetapi saudara, terlepas dari itu, berarti Yesus ini unik. Dia Allah dan manusia. Dia manusia Allah. Tidak ada konsep seperti ini di dalam agama-agama lain. Berarti tokonya unik. Keunikan Yesus bukan cuma itu. Saudara-saudara, keunikannya adalah bahwa dia seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Saudara, tidak ada tokoh agama manapun di dalam dunia ini. Tidak ada tokoh sejarah, tokoh filsafat manapun di dunia ini yang seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Tidak ada. Tapi saudara-saudara, Yesus Kristus seluruh jalan hidupnya dinubuatkan. Perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus. Kira-kira ada 400 nubuatan. Dan semuanya tergenapi secara sempurna. Di dalam Yesus, beberapa belum. Karena itu menyangkut kedatangan dia yang kedua kali. Saudara-saudara, sampai bayangkan dia akan naik ke ledai saja. Itu sudah dinubuatkan. Dia masuk ke Yerusalem, itu sudah dinubuatkan. Tangannya akan dipaku, kakinya akan dipaku. Sudah dinubuatkan. Dia mengatakan Eli-Eli lama sabatani sudah dinubuatkan dalam Masyur Pasal 2 yang adalah seribu tahun. Dia akan lahir dari perawan. Kitab Yesaya sudah menubuatkannya. Begitu banyak nubuatan. Tidak ada. Nabi manapun juga, tokoh agama manapun juga yang sudah dinubuatkan sebelum dia ada. Bahkan saudara-saudara, saking tidak adanya, nubuatan tentang tokoh-tokoh agama tertentu, nabi agama tertentu. Lalu terpaksa mencari data dari kitab suci Kristen memaksa bahwa di dalam kitab suci Kristen ada nubuatan tentang nabi mereka. Padahal kalau ditafsirkan secara benar, tidak akan seperti itu. Jadi saudara-saudara, tidak ada orang yang jalan hidupnya sudah dinubuatkan seperti Yesus. Ketiga saudara, keunikan ketiga dari Yesus adalah dia ada sebelum dilahirkan. Saudara-saudara, semua manusia itu tidak ada sebelum dilahirkan atau di dalam rahim ibu. Itu belum ada. Tapi Yesus Kristus sebelum ada di rahim ibu, dia sudah ada. Kalau saudara melihat di dalam Yonis 8 ayat 56-58, Yesus mengatakan bahwa Abraham, Bapamu bersuka cita karena dia melihat hariku dan dia sudah melihatnya. Lalu orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham. Yesus bilang, aku berkata padamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham itu jarak dengan Yesus berapa tahun? 2000 tahun. Tapi Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan dalam Yonis 17 ayat 5, dia dalam doanya kepada Bapaknya, dia bilang, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti dia sudah ada sebelum dunia. Dia lebih tua dari dunia ini. Nah, kalau dia memang lebih tua dari dunia ini, siapa dia? Dia tidak bisa. Tidak, dia adalah Allah sendiri. Lalu yang ketiga, keunikan yang ketiga adalah, dia dilahirkan secara ajaib. Dia dilahirkan secara ajaib. Saudara, semua orang lahir biasa, lahir normal. Tapi Saudara, Yesus Kristus, itu lahir dari seorang perawat. Dia lahir tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Secara ajaib, dia dilahirkan. Dari cara lahir saja, ini sudah ajaib. Keunikan berikut dari Yesus itu adalah, bahwa dia sama sekali tidak berdosa. Semua manusia itu dosa. Semua keturunan Adam yang berdosa, itu pasti berdosa. Tapi Yesus sama sekali tidak berdosa. Dalam Yoharis 8 ayat 46, dia berkata, siapakah yang dapat membuktikan aku berdosa? Tidak ada nabi yang berani mengucapkan kalimat seperti ini. Tidak ada pemimpin agama berani berkata, siapa bisa buktikan aku berdosa? Tapi satu-satunya orang yang pernah ucapkan itu adalah, Yesus dari Nasaret. Dia betul-betul adalah suci, dan karenanya, dikatakan dalam Yoharis 8 ayat 29, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya. Yesus mengatakan, aku senantiasa, aku selalu terus berbuat yang berkenan kepadanya. Kalau ada satu dosa saja, Yesus tidak bisa bilang selalu berkenan. Tapi kalau selalu senantiasa berkenan, artinya dia tidak ada satu dosa pun. Dan itu diakui oleh musuh-musuhnya, Judas Iskariot, Herodes, Pontius Pilatus, istri Pontius Pilatus, semua mengakui bahwa dia adalah orang yang suci. Nah, tidak ada orang. Semua nabi adalah orang berdosa, dan kalau mereka tidak punya jurus selamat, mereka akan masuk neraka. Tapi Yesus Kristus, satu-satunya orang yang suci. Saudara, keunikan Yesus yang lain adalah pengajarannya berpusat pada diri sendiri. Nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, pokok agama yang lain, selalu berbicara dan menunjuk kepada Allah. Menunjuk kepada Allah, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Atau menunjuk kepada Allah, sedangkan Yesus, dirinya menjadi pusat dari ajarannya. Berkali-kali dia mengatakan ego ini, aku adalah. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah, akulah, akulah. Di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 dan 2, dia mengarahkan orang itu percaya kepada Allah. percayalah kepada Allah. Tapi pada saat yang sama, dia bilang, percayalah juga kepadaku. Berarti, saudara, dia menuntut kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang diberikan kepada Allah, itu sama harus diberikan kepada dia. Maka, saudara-saudara, dia itu menjadikan dirinya menjadi pusat dari pengajarannya. Yang berikut adalah, keunikannya adalah bahwa dia mati dan bangkit bagi umatnya. Dan ini satu keunikan yang tidak ada di dalam siapapun juga, saudara. semua nabi mati dan tidak bangun-bangun. Semua rasul mati dan tidak bangun-bangun. Semua toko agama, semua filsuf mati dan tidak bangun-bangun. Tapi Yesus Kristus mati dan bangkit. Kalau saudara pergi mencari kuburan dari toko agama, cari kuburan dari nabi-nabi, saudara bisa temukan. Tapi saudara pergi cari Yesus di dalam kuburannya, kuburannya kosong. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah ada orang seperti itu. Ini konsep Yesus. Konsep tentang toko utamanya unik. Lalu saudara, kalau bicara soal konsep dosa, konsep dosa juga unik. Kenapa? Karena agama-agama di dalam dunia ini mengajarkan konsep dosa itu hanya sebagai tumpukan perbuatan jahat atau tumpukan perbuatan yang salah. Tapi kekristianan jauh lebih daripada itu. Kekristianan percaya bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mendasar. Itu adalah menjadi sesuatu hakikat dari manusia. Dan karena itu maka manusia berdosa. Dia berdosa di hadapan Allah. Semua hidupnya adalah dosa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 tanpa iman seorang tidak mungkin berkenan pada Allah. Juga di dalam Roma pasal 14 ayat 23 segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang berbuat jahat pasti dosa. Tapi orang berbuat baik sekalipun kalau tidak ada iman juga adalah dosa. Dan kalau orang karena berbuat baik juga dosa lalu tidak mau berbuat baik. Maka Yakubus 4 ayat 17 jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya dia berdosa. Buat jahat dosa berbuat baik tanpa iman dosa tidak berbuat baik juga adalah dosa. Maka orang yang tidak percaya kepada Yesus orang berdosa itu dia bukan cuma dosa bukan dosa banyak tapi seluruhnya dosa tidak ada kebaikan dalam dirinya. Sudara boleh tanya dalam konsep agama manapun agama-agama yang lain masih melihat mereka bisa lihat manusia berdosa tapi mungkin mereka masih menyisakan sedikit kebaikan dalam diri manusia berdosa. tapi kekristenan tidak. Dia melihat manusia hitam legam dihadapan Allah dan karenanya tidak mungkin manusia berdosa seperti itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Konsep lain yang berbeda dari iman Kristen itu adalah konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu adalah bahwa semua agama mengajarkan manusia perlu cari Allah. Manusia cari Allah tapi kekristenan punya konsep yang terbalik. Bukan manusia cari Allah tapi Allah yang cari manusia. Roma pasal 3 ayat 11 mengatakan tidak ada seorang pun berakal budi tidak ada seorang pun mencari Allah. Saudara kita sekalian sesat seperti domba. Kita yang terhilang kata Yesaya 53 atau Masmur 119 ayat 176 aku sesat seperti domba yang hilang. Kita yang terhilang. Saudara kalau saudara ada saudara full pen saudara hilang yang cari full pen itu saudara saudara yang cari full pennya atau full pen yang cari saudara. Yang terhilang itu yang dicari yaitu full pen yang terhilang maka saya yang harus cari full pen bukan full pen cari saya. Nah kalau kita cari Allah itu artinya Allah yang hilang. Tidak saudara. Allah yang cari kita kejadian pasal 3 pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa mereka tidak cari Allah mereka sembunyi Allah justru yang cari mereka dan bertanya dimanakah engkau? Yesus sendiri berkata ya bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memang di dalam Alkitab kita akan menemukan ayat-ayat di mana manusia disuruh cari Allah tapi itu tidak bertentangan. Itu berarti bahwa manusia tidak bisa cari Allah kalau Allah telah lebih dahulu cari dia. Kalau Allah cari dia Allah bekerja di dalam dia baru dia bisa mencari Allah. Konsep keselamatan yang lain yang unik dari Kristen adalah konsep penebusan dosa. Tidak ada agama yang punya konsep penebusan dosa. dosa itu dianggap hutang dihadapan Allah. Dosa dianggap hutang dihadapan Allah dan yang bisa bayar hutang itu adalah Yesus sendiri. Dan ini adalah konsep penggantian saudara. Kalau saudara berbuat salah kepada saya lalu saya harus mencambuk saudara 100 kali. Saya ini adil karena itu saya harus mencambuk saudara 100 kali. Tapi saya mengasihi saudara sehingga saya tidak mau saudara kena cambuk. Bagaimana saya harus tetap mencambuk saudara tapi saudara pada saat yang sama saudara tidak kena cambuk saya. Ini hanya mungkin terjadi kalau ada orang mau menggantikan saudara. Maka saya harus mencambuk saudara tapi karena ada yang mau gantikan saudara saudara geser datang penggantinya. Maka cambuk 100 kali itu harus keluar dari saya tapi tidak kena kepada saudara tapi kena pada pengganti saudara. Nah Alkitab mengatakan bahwa pengganti kita itu adalah Yesus Kristus. Itu dinubuatkan dalam Yesa 53. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan seterusnya. Jadi itu konsep penggantian. Konsep penggantian ini tidak ada dalam kepercayaan manapun juga. Dan pada akhirnya saudara bahwa konsep keselamatan yang unik dari Kristen adalah Kristen percaya yang namanya salvation by faith alone. Selamat karena iman saja. Sementara agama yang lain mengajarkan orang perlu berbuat baik supaya selamat. Orang perlu beramal supaya selamat. Kristen mengajarkan. Tadi saya katakan kita tidak punya amal apa-apa di depan Tuhan. Kita tidak punya perbuatan baik. Semua perbuatan baik kita menurut Yesaya 64 ayat 6 itu semua dianggap sebagai kain yang kotor. Segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Jadi saudara bukan dosa yang seperti kain kotor. Kesalahan. Bukan sedikit kesalahan. Segala kesalahan. Kalau begitu seluruh kesalahan kita kebaikan amal kita kumpul lalu kita bawa ke depan ala suruh ala nilai. Ala nilai sebagai apa? Ala nilai sebagai kain kotor. Kain kotor itu bukan kain sembarang kain. Itu adalah kain pembalut untuk wanita waktu datang bulan pada zaman dulu. Dan itu segala kesalahan kita dilihat seperti itu. Saudara coba pikir waraskah kita kalau kita datang kepada Allah minta masuk surga dengan membawa tiketnya yaitu kain pembalut? Tidak mungkin saudara. Karena itu bagi Kristen tidak mungkin orang selamat kalau mengandalkan perbuatan baik. Semua perbuatan baiknya dinilai dihadapan ala nilai nilai. Kalau begitu orang selamat karena apa? Dia selamat hanya karena iman saja. Yesus sudah mati menggantikan dia. Maka dia sekarang perlu percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus dia akan selamat. Setelah dia selamat baru dia berbuat baik untuk membuktikan imannya dan untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi sementara agama yang lain mengajarkan buat baik baru selamat. Kalau Kristen selamat dulu baru buat baik. Nah itu yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Karena itu saudara dalam Roma pasal 3 27-28 dibilang jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan saudara bisa juga baca di dalam Efesios 2-8-9 dalam Galatia 2-16 semua bicara bahwa kita diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan baik. Nah itu sejumlah keunikan. Kalau saudara tanya apa bedanya Kristen dan agama yang lain saya sudah jelaskan panjang lebar soal perbedaan Kristen dengan agama yang lain. Terima kasih telah menonton!